Intro Skuad PSM Makassar dipastikan tak akan diperkuat Saki Asraf pada lagas panjang Agustus 2023 ini. Pasalnya, Saki Asraf masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil Perkuat Timnas U23 untuk Ajang Piala AFF U23 2023 Thailand. Nama Saki Asraf tercantum sebagai satu-satunya wakil PSM Makassar di Skuad Timnas U23 yang diumumkan PSSI selasa 8 Agustus 2023 malam. Tentunya dengan aksennya Saki Asraf akan membuat Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala PSM Makassar pusing. Sebab musim ini, Saki Asraf mulai menemukan kembali performanya, termasuk dipercaya bermain di posisi baru. Kemenangan PSM Makassar di pekan 7 kontra Persita pada Senin 7 Agustus 2023 tak terlepas dari percobaan posisi baru Saki Asraf sebagai gelandang bertahan. Tanpa Ken Sonambu sebagai starter di lini tengah PSM Makassar, Bernardo Tavares membuat keputusan yang terbilang cukup aneh. Sebab Saki Asraf yang biasanya bermain sebagai back atau gelandang sayap dimainkan di posisi gelandang. Pada laga kontra Persita, Saki Asraf bertugas sebagai gelandang bertahan terpasangan dengan Akbar Tanjung sebagai pemutus serangan lawan. Keputusan Bernardo Tavares mempercayakan Saki Asraf sebagai gelandang pun terbilang cukup sukses. Sebab terlihat pada laga itu Saki Asraf bermain cukup taktis sebagai pemutus serangan sekaligus menjadi jembatan dalam proses serangan PSM Makassar. Ditarik ke belakang, Bernardo Tavares memang tengah kesulitan menentukan posisi pemain untuk gelandang bertahan. Ini dikarenakan Ananda Reyhan yang menjadi andalan pada posisi tersebut harus aksen lantaran mengikuti pendidikan kepolisian. Sedangkan Rizky Pelu dan Rasir Bakri yang juga disiapkan untuk mengisi posisi tersebut dianggap belum bisa tampil 100% karena baru sembuh dari cedera. Dalam dua laga terakhir, Adil Nur Bangsawan biasanya dipasang sebagai gelandang bertahan namun dari bangku cadangan. Kekhawatiran Bernardo Tavares tentang sosok pengganti Ananda Reyhan pun setidaknya mulai terjawab melalui sosok Saki Asraf. Namun kini, Tavares kembali pusing lantaran Saki Asraf akan aksen lantaran membela timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!